Salam pinggir lapangan, inilah Sasyiki Rono, pemain yang berada dalam tim Petrokimia ketika juara di Liga Indonesia 2002. Ya Pak Sasyi ya? Siap. Pak Sasyi memulai karir sepak bola di Gresik atau di kota mana? Di kota Wonogiri asal kelahiran saya. Kelahiran berapa tuh Pak Sasyi? 20 Juli 1972. Bisa sampai ke Gresik, akhirnya juara karirnya dimulai dari mana dulu? Pertama dari Timnas 19, terus Pond DKI, Persija waktu itu masih bersingkatan, terus ke Petrokimia, sampai juara dan sampai di gradasi juga. Akhirnya ke PSIS. Dari Wonogiri bisa sampai ke Timnas? Ikut Persisulo. Suratim, ya. Di tahun 90? 89. Oh 89, ya. Berposisi sebagai Pak Sasyi? Landau Tahan. Di Timnas U19 waktu itu di tangan isi siapa? Yosef Mosopus. Oh. Dari Ceko. Tapi nggak sempat gabung Garuda 2 Pak Sasyi ya? Itu termasuk bagian dari Garuda 2. Tapi nggak ikut Yosef Mosopus ke Ceko Pak Sasyi ya? Tidak. Habis itu ke Persija berapa musim Pak Sasyi? Dua musim. 91, 92. Habis itu langsung ke Gresik Pak Sasyi? Iya. Bisa betah begitu lama di Petrokimia Pak Sasyi ya? Iya. Berarti 93. Saya ke Petro, 93 sampai 2004. 11 tahun Pak Sasyi ya? Iya. Kenangan di Petro paling berkesan? Apa sih? Kita renang up. Dan tentunya yang kita juara itu 2002 ya. 2002. Waktu itu? Iya, 2002. Pemain paling senior di Petro? Termasuk di Dodo. Saya, Kusairi. Kita paling dianja ketehokan. Itu yang saya ingat saya. Kunti juara waktu itu apa Pak Sasyi? Kekumpakan tim. Kita saling berjaya pada teman, manajemen. Pelatih juga memberi kewenangan pada pemain untuk berimprovisasi. Tidak pernah ikut tim PSSI senior Pak Sasyi? Hanya di usi 19 ya? Tidak pernah sih. Hanya untuk waktu itu dipanggil untuk di Sikim Jang Men. Tapi tidak lolos sampai ke babak selanjutnya. Pak Sasyi bergabung di Petro yang sangat lama. Sempat mendapat tawaran klub-klub lain juga? Pernah. Di mana? Kembali persi jalan lagi mungkin? Waktu itu iya. Waktu sebelum krisis 98. Tapi kita tidak ada kesepakatan. Waktu Petro juara Pak Sasyi berpendibinal Pak Sasyi ya? Ya. Pemberi asis juara Pak Sasyi ya? Ya. Kenapa sempat pindah juga Pak Sasyi ya? Dari Petro kemudian sempat pindah ke PSS Pak Sasyi ya? Kenapa Pak Sasyi? Setelah sekian lama bergabung terus kemudian pindah? Sebenarnya saya tidak mau pindah. Tapi Petronya yang tidak mau dengan saya. Usia mungkin Pak Sasyi ya? Kurang tahu. Berarti saya kalau dibilang usia saya masih mampu bermain di PSS. Berapa musim di Semarang Pak Sasyi? Satu tahun. Habis itu Pak Sasyi? Ke PSS Pak Sasyi. Berapa musim di Semarang Pak Sasyi? Satu tahun. Terus ke PSS sampai pensiun. Usia berapa Pak Sasyi ya? 36-37 lah. Sudah memang menyerah atau memang cedera Pak Sasyi? Karena cedera. Kita menyerah. Kita cedera dan manajemen PSS untuk memberikan kesempatan saya untuk menjadi asisten kuat. Sebenarnya secara fisik, secara psikis masih kuat Pak Sasyi? Masih kuat. Memang yang lutut ini yang nggak bisa waktu itu. Gemblengan alam atau karena memang Pak Sasyi rajin nambah latihan atau fitness juga? Pertama memang alam. Yang kedua kita harus memang rajin dalam latihan. Ketika memutuskan pensiun menjadi asisten, habis itu kemana lagi Pak Sasyi mungkin? Saya di asisten di United, terus kemudian di klub-klub kecil aja. Terakhir tercatat menangani di mana Pak Sasyi ya? Sekarang di Muba sebagai kemarin, tahun kemarin Muba United, Global United itu asistennya Bambang 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 Bambang. Membela tim juara berarti hanya di Petro Pak Sasyi ya? Suka juga Pak Sasyi ya? Suka juga. Sampai degradasi Pak Sasyi ya? Iya. Kesetiaan Pak Sasyi atau karena pekerjaan juga di sana Pak Sasyi? Karena setia, kesetiaan aja sebenarnya. Karena saya nyaman di Petro dan kebetulan di saya asli bersih. Jadi saya nggak terlalu berambisi untuk bermain dunia. Pak Sasyi nggak bekerja di Petro Kimia Pak Sasyi? Saya bekerja di anak perusahaannya, Koperasi Tariman. Sampai sekarang? Tidak, setelah, hanya beberapa bulan aja saya kerja di situ. Kesakhirnya saya pindah ke BSCS, saya putuskan untuk resen aja di pekerjaan. Kenapa Pak Sasyi? Mungkin saya nyaman di sepak bola. Memang dari keluarga sepak bola Pak Sasyi? Insya Allah iya. Kakak Pak Sasyi pemain? Pemain BBD Jateng, Sidi Tentoron. Sekarang masih sering pulang ke Wonegiri Pak Sasyi? Hampir 2 tahun ini nggak. Ini Pak Sasyi baru datang ke Solo, apa ini Pak Sasyi ya? Iya, saya ingin reuni dengan teman-teman aja. Kebetulan juga saya berasal dari daerah sekitar Solo. Saya ingin sekali untuk ikut. Ya, ingin ketemu teman-teman lawas yang ada di Solo. Lisensi apa Pak Sasyi ya? Lisensi Pak Sasyi? Di AFC. Pernah jadi pelatih kepala Pak Sasyi? Pernah, tapi di Liga 3, Liga 2 itu transisi ya. Di Jelikon United. Waktu itu menghati setengah-hati sini. Melihat Gresik sekarang tidak ada tim yang istilahnya di level minimal Liga 2. Apalagi Liga 1 gimana Pak Sasyi ya? Sedih rasanya, tapi saya optimis dengan Gresik United akan bangkit ke depan. Masih ingin jadi pelatih di tempat tinggal sekarang Pak Sasyi? Tidak perlu ditawari, otomatis itu ingin membangkitkan yang tidur ini. Ada kenangan dari Petro Pak Sasyi mungkin cerita menarik ketika juara, ketika degradasi. Ada cerita-cerita yang menarik atau juga cerita sedihnya Pak Sasyi? Cerita menariknya tentu juara, cerita sedihnya degradasi. Ketika degradasi ada cerita Pak Sasyi mungkin, ya ada virasat dulu atau gimana Pak Sasyi? Kalau virasat dari, sebenarnya tidak ada. Ya hanya mungkin, apa ya, secara alami saja tidak merasakan ada hubungan degradasi. Dan malah yakin bisa mempertahankan waktu. Cerita yang sangat sedih Pak Sasyi, tapi tidak memutuskan pindah Pak Sasyi ya? Tidak, saya tidak akan keluar. Sebenarnya di hati saya tidak akan keluar. Tapi saya tidak diperbanyak di Petro, ya itulah profesionalisme. Kita juga kita hargai. Posisi asli Pak Sasyi ketika memulai karir? Belanda bertahan. Bisa sampai menjadi back Pak Sasyi? Itu di Timnas 19. Diarahkan oleh Josef Musapus Pak Sasyi? Ketika pro-Olimpiah dia Pak Sasyi tidak ikut ya? Waalaikumsum. Setelah lama menjadi pemain, menjadi pelatih, mungkin masih ada harapan lain Pak Sasyi? Harapan saya tentu peningkatan lisensi, yang kedua prestasi dana mulat. Anda pesan untuk pemain-pemain muda gresik mungkin Pak Sasyi? Karena Pak Sasyi kan pemain istilahnya legenda gresik ini Pak Sasyi. Jadi pesan saya untuk pemain-pemain muda gresik, konsisten lah di dalam pelatih. Hindari pergaulan-pergaulan yang tidak bagus. Ya saya rasa pemain potensi-potensi pemain gresik itu banyak. Cuma kalah di pergaulan. Kalau menurut saya seperti itu. Pak Sasyi menangani SSB juga di gresik? Ya saya ikut menangani membantu akademinya Bidodo Jiputra. Sambil beruni Pak Sasyi ya? Ya. Inilah Sasyikirono Sumantri. Ada cerita Sumantri ini Pak Sasyi? Orang lebih tahu Sasyikirono Pak Sasyi? Nah itu orang tua yang lebih tahu. Inilah Sasyikirono Sumantri. Bersama Agus Suprianto ketika tidak membuat juara Pak Sasyi ya? Iya ini juara ya. Tidak juara Pak Sasyi? Dia sudah pindah? Oh yang bikin digradasi dia? Inilah Pak Sasyikirono beruni dengan Agus Suprianto. Sekarang menjadi pengusaha. Menjadi pengusaha. Ya nanti pulang dikasih saput. Pak Agus ini juragan kaos dan juragan kos Pak Sasyi ya? Inilah reuni Pak Sasyi di kota Solo. Terima kasih Pak Sasyi. Pak Agus salam dulu sama Pak Sasyi ini. Perus salaman dulu sama Pak Sasyi. Ini idola dulu di Bekiri ya? Bekiri andalan. Ada cerita tentang Pak Sasyi dari Mas Agus mungkin menarik? Saya dari kecil itu ya. Dari kecil itu tahunya itu. Sasyikirono itu katanya orang Wonogiri. Tapi saya nggak yakin kok ada Wonogiri itu langsung jadi tim Nas. Oh rupanya dia asli Wonogiri. Dua pemain ini juga pernah sama-sama menjadi pemain tim Nas U19. Salam pinggir lapangan.